Terus ketemu lagi dengan Mamang Ceripi di Pagar Alam Post Channel Saat ini Kota Pagar Alam melaksanakan 10 November hari pahlawan Hari pahlawan yang ke-74 Kebaksanaan Pajarah hari pahlawan 74 Di alun-alun Kota Pagar Alam Yang mana NCP Pajarah Masing dipimpin oleh Kewali Kota Pagar Alam Arifian Mas Pani Seajanan Hukum Dihadiri para tamu undangan Anggota DPR, Kapolres, Kajari Serta Sekita Pelambahan dan Pelambah Jian Selama Serta Lurah Dan Kepala Sekolah Menghidikan cita Dibit oleh Inspektur Upacara Untuk menenang Jasa-jasa para pahlawan Barilah kita segera Menghidikan kita Menghidikan kita Dimulai Dan pengorbanan yang luar biasa Dari para pendahulu negeri Semangat yang ditunjukkan para pahlawan Dan pejuang tersebut Hendaknya Perlu Terus ditumbuh kembangkan Di dalam hati senubali Segenap Insan warga negara Indonesia Dengan peringatan hari pahlawan Diharapkan kita Diharapkan kita akan lebih menghargai Jasa dan Jasa dan pengorbanan para pahlawan Sebagaimana Ungkap salah seorang Fanding Fadil kita Yang menyatakan bahwa Hanya bangsa yang menghargai Jasa para pahlawannya Dapat menjadi bangsa yang besar Selain itu Peringatan hari pahlawan Kita bangkitkan Semangat Berinovasi Bagi anak-anak bangsa Untuk menjadi pahlawan masa kini Sebagaimana Tema peringatan hari pahlawan Tahun 2019 Yaitu Aku pahlawan masa kini Menjadi pahlawan masa kini Dapat dilakukan oleh Siapapun luar negara Indonesia Dalam bentuk Aksi-aksi nyata Memperuat keutuhan NKRI Seperti Menolong sesama Yang terkena musibah Tidak melakukan Provokasi Yang dapat mengganggu Ketertiban umum Tidak menyebarkan berita Tidak melakukan Perbuatan anarkis Atau Tidak Menudukkan orang lain Dan sebagainya Jika dahulu Semangat pahlawan Ditunjukkan melalui Pengorbanan tenaga Harta Bahkan nyawa Sekarang Untuk menjadi pahlawan Bukan hanya mereka Yang berjuang Mengangkat penjata Menusir penjaja Tetapi Kita juga bisa Dengan menolakan prestasi Di berbagai bidang kehidupan Memberikan kemasratan Bagi masyarakat Membawa harum Nawa bangsa Di mata Internasional Peringatan Hari Tawawan Kiranya dapat Meningkatkan Kesadaran kita Untuk lebih Mencintai tanah air Dan menjaganya Sampai akhir Hayat Jangan biarkan Ketujuan NKRI Yang telah Dibangun para penduduk negeri Dengan tetesan darah Dan air mata Menjadi sia-sia Jangan biarkan Tangan-tangan jahil Atau pihak yang tidak Bertanggung jawab Yang ingin Merusak persatuan Dan persatuan bangsa Jangan biarkan Negeri kita terkoyak Tercerai-berai Terprovokasi Untuk saling menghasut Dan berkonflik Satu sama lain Mari kita Maknai Hari Pahlawan ini Dengan wujud nyata Bekerja Dan bekerja Membangun negeri Menuju Indonesia maju Saudara sebangsa Dan setanah air Hali Pahlawan Kiranya bukan Hanya bersifat Ceremonial semata Tetapi Dapat diisi Dengan berbagai Aktivitas yang dapat Menyugurkan rasa Nasionalisme Dan meningkatkan Rasa kepedulian Untuk menolong Sesama yang Membutuhkan Dengan menjadikan diri kita Sebagai Pahlawan masa kini Maka Permasalahan yang Melanda bangsa Di masa ini Insya Allah Dapat teratasi Untuk itu Marilah kita Terus-menerus berupaya Memupuk Nilai Kepahlawan Agar tumbuh Subur dalam Hati Sanubari Segenap Insan Masyarakat Indonesia Selamat Hari Pahlawan 2019 Semoga Allah Yang Maha Kuasa Senantiasa Memberikan Bimbingan Dan kekuatan Kepada bangsa Indonesia Agar dapat Menjaga Keutuhan NKRI Yang telah Diperjuangkan Oleh para Pendahul negeri Sekali lagi Jadilah Pahlawan Masa kini Yang membanggakan Negeri Sebelum Saya akhiri Saya ingin Menambahkan Beberapa hal Yang pertama Saya harus Mengatakan bahwa Saya mengucapkan Banyak terima kasih Kepada Bapak Ibu Dan Haridin Hadirin Semua Peserta upacara Hari ini Karena sama-sama Kita ketahui Hari ini adalah Hari Minggu Dimana kita harusnya Beristirahat Tapi hari ini Bapak Ibu Dan hadirin Para peserta sekalian Luangkan Waktu Untuk kita Sama-sama Mengikuti Upacara Hari Parawat ini Untuk itu Sekali lagi Saya mengucapkan Banyak terima kasih Yang kedua Saya juga Mengucapkan Banyak terima kasih Kepada Kepada tim Yang telah berhasil Mengevakuasi Dua Korban Pendakian Bonung Dempo Yang berasal dari Muara Bungo Jambi Dan ada Titip Ucapan Terima kasih Dari Kapolres Merembungo Bapak Tri Saktono Kepada Semua yang Terlibat Dalam Evakuasi Tersebut Saya tidak bisa Menyebutkan Satu persatu Tapi nanti Akan diberikan Penghargaan Kepada Semua tim Atas Dedikasinya Terhadap Evakuasi Dua korban Dan Inilah Salah satu Bentuk Dari Pahlawan Masa kini Aplos Untuk Semua tim Juga Saya mengucapkan Banyak terima kasih Kepada ASN Yang tadi Sudah sama-sama Kita saksikan Telat Menjalankan Tugasnya Sebagai ASN Selamat Atas Apa yang Telah Diterjakan Semoga Amal Ibadah Bapak Ibu Sekalian Akan menjadi Badam Di akhir Sekian Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Menteri Sosial Republik Indonesia Juliardy T. Batu Barat Dengan Menjadikan diri kita Sebagai Pahlawan Masa kini Maka Permasalahan Yang melanda Bangsa Dewasa Ini Insya Allah Dapat Teratasi Untuk itu Marilah kita Terus-menerus Berupaya Memupuk Nilai Kepahlawan Agar Tunggu Subur Dalam Hati Sanubari Segenap Insya Selamat Hari Pahlawan 2019 Semoga Allah Yang Maha Kuasa Senantiasa Memberikan Bimbingan Dan Kekuatan Kepada Bangsa Indonesia Agar Dapat Menjaga Keutuhan NKRI Yang Telah Diperjuangkan Oleh Para Pendahul Negeri Sekali Lagi Jadilah Pahlawan Masa Kini Yang Membanggakan Negeri Sebelum Saya Akhiri Saya Ingin Menambahkan Beberapa Hal Yang Pertama Saya Harus Mengatakan Bahwa Saya Mengucapkan Banyak Terima Kasih Kepada Bapak Ibu Dan Haridin Hadirin Semua Peserta Upacara Hari ini Karena Sama-sama Kita Ketahui Hari ini Adalah Hari Minggu Dimana Kita Harusnya Beristirah Tapi Hari Ini Bapak Ibu Dan Hadirin Para Peserta Sekalian Beruangkan Waktu Untuk Kita Sama-sama Mengikuti Upacara Hari Parawat Ini Untuk Itu Sekali Lagi Saya Mengucapkan Banyak Terima Kasih Yang Kedua Saya Juga Mengucapkan Banyak Terima Kasih Kepada Tim Yang Telah Berhasil Mengevakuasi Dua Korban Pendakian Gonong Dempo Yang Berasal Dari Muarabungo Jambi Dan Ada Titip Ucapan Terima Kasih Dari Kapolres Muarabungo Bapak Trisaktono Kepada Semua Yang Terlibat Dalam Evakuasi Tersebut Saya Tidak Bisa Menyebutkan Satu Per Satu Tapi Nanti Akan Diberikan Penghargaan Kepada Semua Tim Atas Dedikasinya Terhadap Evakuasi Dua Korban Dan Inilah Salah Satu Bentuk Dari Pahlawan Masa Kini Aplos Untuk Semua Tim Juga Saya Mengucapkan Banyak Terima 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 Sampai Sudah Sama-sama Kita Saksikan Telah Menjalankan Tugasnya Sebagai SM Selamat Atas Apa Yang Telah Dikerjakan Semoga Amal Ibadah Bapak Ibu Sekalian Akan Menjadi Dadam Di Akhir Nanti Sekian Terima 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 Sosial Republik Indonesia Juliar D.P. Batu Barat D.P. Pageralam Di Lapangan Merdeka Kelurahan Meringin Jaya Kecamatan Pageralam Utara Untuk Anda Jangan Kemana-Mana Terus Bersama Pageralam Post Channel Like Subscribe Dan Like Comment Subscribe Pageralam Post Channel